Halo guys, welcome back to my channel Jadi video kali ini gue bakal nge-review nge-bandingin nih apa sih perbedaan dari Open Mita Jadi Open Mita itu ada tiga tipe gitu loh Jadi ada yang paling gedenya itu MO888 terus MO999 sama MO777 Ini kalo kalian liat lebih jelasnya itu di bagian gangannya ini ada ini kayak dicirikas masing-masing gitu loh Jadi kalo ini MO777 itu Hit, terus MO888 itu Fantasy, dan MO999 itu dia dia TROP Oke, sebelum gue lanjut ke review-nya, jangan lupa like, follow, dan subscribe channel gue ya Oke, dari sini gue bakal nge-jelasin yang daya listriknya dulu ya, jadi kalo misalnya MO888 itu, dia kalo pake satu api aja, api atau api bawah 150-an, dan kalo misalnya kalian pake kedua api jadinya 900-an terus kalo misalnya untuk yang MO999 sama MO777 ini sama daya listriknya kalo misalnya kalian nyalain salas apinya tuh pake 350-an, terus kalo misalnya misalnya kalian nyalakan apinya atas dan bawah jadinya 700-an ya nah terus kalo di MO888 ini dia udah ada fungsi blowernya sama ada roti serinya gitu loh, jadi buat yang manggang ayam itu muter-muter tapi kalo misalnya di MO999 ini dia gak ada keduanya sih gitu guys, bedanya makanya berdasarkan fungsinya tuh kalian bisa liat kalo disini tuh kayak MO888 punya 4 knob terus kalo misalnya MO777 sama MO999 itu cuma punya 3 knob gitu nanti gue bakal shoot detailnya ya terus karena beda ukuran of course juga dimensinya jadi ini kayak buat dimensinya 33 liter terus kalo misalnya untuk yang MO888 MO999 itu dimensinya 28 liter untuk yang MO777 itu dimensinya 20 liter oh ya ini tuh kayak penggantinya dari yang MO666 karena yang MO666 itu udah diskon tinggi ya jadi gantinya itu yang MO777 jadi perbedaan antara ketiga jenis oven ini tuh cuma di dimensi terus di ukurannya terus di daya listriknya itu sama di ini ya, karena beda fungsi jadi tombol-tombolnya juga beda kayak gitu guys jadi ketiga oven ini udah dilapisin semuanya full aluminium ya jadi kayak elegan gak sih keliatannya dari luar gitu kayak cocok banget lihat sih oke, ini gue shoot dari deket ya ini aku zoom lebih deket ya ini buat yang MO777 nya nah ini seperti yang aku bilang tadi icon ini hit terus juga ini dia ada fungsi pokoknya tombol yang paling atas itu dia tombol timer, eh tombol suhu dia dari 100 ke 250 derajat ini tuh sama juga ya semuanya ini berlaku ke MO888 sama MO99 sama semua ya ya 100 ke 250 terus kalau misalnya yang ini tombol keduanya itu dia ada tombol fungsi apinya jadi kalau ini kita mau off-in terus kalau ke kanan itu kita mau nyalain api atas aja terus ini api bawah aja dan ini api atas dan api bawah gitu nah terus ini nih guys ini tuh kayak tombol timer dari minimalnya tuh 10 menit sampai ke 60 menit ya nah ini tuh juga kalau misal kalian puter sama sebagai indikator on nya gitu loh jadi kalau misal kalian puter dia otomatis nyala lampunya kayak gini guys ini aku udah puter ke tadi ke 10 menit gitu guys di luarnya tuh kayak ada sticker ya kayak gini ya guys dia udah diamond cavity gitu jadi kayak panasnya tuh lebih menyebar gitu kan karena dia bakal mantul gitu nah ini aku lanjut ke oven kedua MO999 itu sticker label depannya ini biar cakep gue nyalain dulu deh lampunya hehehe jadi dia sama ya kayak di MO777 yang paling atasnya itu dia suhu terus keduanya itu yang api atas api bawah sama api atas bawah terus kalau ini timernya sama semua nah tapi ini dia ada roti serinya tuh kok kalian lihat gitu guys roti seri tapi gak ada blower kalo disini nah terus ini gue aku lanjut ke yang MO888 ya fantasy ini penyelain dulu biar cakep nah jadi dia itu ada 4 tombolnya nah dia tuh tombol fungsinya tuh ada di atas nih jadi kalau misal kalian mau roti seri itu ke atas sini nah ini roti seri terus ini konveksionnya konveksionnya konveksion tuh kipas gitu loh ini kipas aja tanpa roti seri ya dan ini kalau bawah roti seri plus konveksionnya yuk kalian lihat disini tuh blowernya nyala ya kipasnya nyala terus juga roti serinya muter terus ini tombol keduanya tombol suhu ya sama tombol ini tuh kayak api atas api bawah api atas bawah terus yang ini ini tombol timer sekalian indikator onnya juga sama ya menitnya juga sama ini stickernya seperti ini nah terus ini untuk aksesorisnya pokoknya ketiga oven ini tuh semuanya dapetnya sama jadi dia dapet nampannya ini nih loyang yang warna hitam terus juga ada rak jari-jarinya sama ini tuh yang buat tarik loyangnya ini ya kalau panas atau rak jari-jarinya nah tapi yang beda oh sama ini nih crumb tray-nya ini loh nah jadi kayak misalnya ada remen-remen jatoh makanan gitu kue itu ada penahannya di bawah sini nah ini tuh khusus untuk di tiga oven dan untuk di MO 99.99 sama yang MO 888 itu nah ada tambahannya dapet roti seri pik terus ini dapet yang buat roti seri apa sih pengambil roti serinya tuh sama roti seri ini ya ini guys dapet ini ya nah terus disini aku pengen jawab beberapa pertanyaan yang sering diajukan gitu loh oleh customer-customer kita jadi yang pertama tuh ini tuh bisa buat 1 ekor ayam gak sih? jawabannya bisa ya guys yang MO 99 aja ini bisa apalagi MO 888 jadi pasti bisa 1 ekor ayam terus yang kedua garansi gak? ya ini semua tuh garansi 1 tahun gitu sejak tanggal pembelian kalian ya jika misal kalian mau ajarin garansinya ke Mito ada kerusakan itu bisa hubungin call center-nya nanti pas usahannya tuh kalian tinggal kasih info-nya gitu terus sama bawa buku garansinya ya nah terus yang ketiga ada garansi toko gak? ada ya guys pokoknya sebelum kalian tuh tekan klik pesan diterima di Tokopedia atau di Shopee itu kalian masih bisa claim gitu kalian bisa claim ke pihak Tokopedia sama Shopee juga karena kan disini tuh kita udah QC semua ya guys jadi kalo misal ada kerusakan itu pasti udah dari ekspedisi kayak gitu dan itu bisa kita bantu claim juga terus itu buku garansi tuh perlu ada cap toko gak? cap sample toko kadang-kadang ada yang kita kasih beberapa, ada juga yang gak gitu kenapa? karena ini tuh udah ada nomor seri gitu loh di belakang ovennya ini dan nomor serinya tuh udah ke-detect gitu dari toko kita jadi udah pasti aman ya guys jadi kalo kalian mau claim garansi tuh udah pasti ke-approve gitu oke nah terus banyak yang nanya juga frontray-nya ada di mana kak? kok susu saya ada yang kurang gitu nah frontray-nya disini di bawah sini nih guys nah ini bisa dibuka tuh bisa dikeluarin ya terus juga banyak yang nanya ukuran loyang masuk itu maksimal berapa sih kak? dan dimensinya berapa? nah ntar gue contohin disini ya nah terus ini nih kayak ada beberapa yang kayak merasa ee secat fisik gitu nah jadi kayak kadang-kadang banyak yang nanya gitu kok ini ada baret gitu ee emang kalo misal kalian liat dari jauh itu enggak tapi kalo misal dari deket kalo ada yang jeli banget itu ee merasa ada beberapa yang kayak nah kayak gini-gini itu wajar semua ya karena ini tuh semua dari pabrik gitu emang gak ada yang kayak 100% bener-bener ee mulus banget kayak gitu terus juga ini kadang-kadang kayak kako kotor nah ini mungkin waktu unboxing atau waktu membuka paket atau waktu kita QC itu ee kepegang tangan gitu loh nah dia emang kayak kalo kepegang tangan tuh ada jejak tangannya itu makanya tuh kayak tinggal di lap doang ya pake TC atau enggak lap microfiber gitu nah untuk yang di MO 999 ini tuh emang kayak gini guys ini jadi emang gak ngulus gitu ya emang ini seolah kayak di amplas gitu loh dari pabriknya kayak gitu guys jadi emang semuanya sama ya kayak gitu terus yang di MO77 juga sama kayak gini ini sama kok rata-rata semua kayak gini juga tapi kalo dari jauh gak keliatan tuh ini kayak bener-bener jelly banget liatnya sama ya ini semua sama kok MO777 MO999 terus ini tau kenapa sih ininya agak longgar gitu gak nge-press banget ini kan gak nge-press banget gitu karena emang dari pabrik sih aku juga gak tau kenapa mungkin karena pemulaian kali ya kalo enggak takutnya berbahaya juga gitu karena terkip banget banget jadi kayak misal jadi kayak ada lubang udara lah sedikit gitu sih dianya ini juga kayak dikaretin gitu makanya dia gak full banget gitu loh gak nge-press banget gitu masih ada beberapa yang nanya kok aku belum nyentuh angka 0 itu lampunya udah mati gitu nah itu kadang-kadang tuh kayak tarikannya kurang mantep gitu loh makanya kayak aku nyaranin itu lebih dari 10 menit gitu ke 15 menit karena emang tarikannya kurang mantep tapi lama-lama dia aman kok so gimana guys menurut kalian kayak keren banget kan ini semua tuh kayak recommended banget kompet aku karena designnya juga elege terus juga lowat murah juga gitu dan bisa kayak masukkan uang lagi kalo misal kalian pengen masalah baking kan nah di jumbo elektronik kita menyediakan semua oven ini ya guys jadi kalo misal kalian mau beli langsung aja ke kita tuh ada di tokopedia sama shopee ada di blibli juga lah blibli dan lasada tapi soon ya karena belum semuanya keupload nih kenapa kalian harus beli di jumbo elektronik karena selain banyak promo dan diskon di toko kita special kita ini guys kita tuh selalu melakukan QC gitu loh ini kalo misal ini ada satu font satu hp khusus buat nge ini nih video QC-QC ini ini video QC semua ya kan kalo kalian lihat ini kayak udah ada nomor seri gitu loh dari oven-oven kalian tuh kayak gini ya kan jadi kalo misal ada apa-apa kerusakan itu bisa diklaim gitu terus kita juga semua ekspedisi ada jadi kalo misal kalian pengen cepet nih urgent gitu loh kalian tinggal pilih yang instana kalian aja misalnya tuh kayak cuma 3 jam bisa sampai gitu loh kalo jalan Jakarta secepat gitu guys kita juga kayak prosesnya juga cepet ya terus untuk ekspedisi lain udah pasti kita bakal proses dihari yang sama ada jam-jamnya juga tapi ya guys kayak sebelum jam 6 sore atau kayak gimana pokoknya nanti dicek aja di shopping sama Tokopedia itu udah tertera jam-jamnya terus kalo misal ada yang urgent gitu butuh cepet banget nih malam ini nih butuh urgent banget gitu loh kalian tuh tinggal ke WA kita aja ya kita pokoknya berusaha semaksimal mungkin gitu buat kalian oke guys gitu dulu review dari aku thank you so much buat yang udah nonton ini bye-bye